Halo guys, apa kabar guys? Balik lagi dengan Galaxy 77 Channel guys Semoga semuanya sehat ya guys ya Amin Guys, kali ini kita akan bahas Jeep Gladiator Keluarannya Hot Wheels guys ya Di episode yang sekarang Dan kenapa gue milih warna ini Nanti kita akan bahas lebih lanjut Seperti biasa, bagi yang baru aja nonton di channel ini Baru aja yang nongol di channel ini Bisa klik subscribe-nya guys ya Klik loncengnya juga Dan kalau suka sama video ini bisa di-like Dan di-share juga ya guys ya Oke, let's check it out Oke guys Jeep Gladiator Sebenernya ini kalau gak salah Ini udah ada dari 2020 ya guys ya Kalau yang seinget gue ya Jadi udah ada yang warna merah Terus warna coklat ya Kalau ngerti coklat muda ya Keren sih yang itu ya Tapi kenapa gue ngambil yang ini guys? Karena gue tertarik dari warnanya guys Dan ada tamponya guys Tuh liat ya Tamponya tuh ada nih Sedangkan yang dua sebelumnya Atau ya gladiator-gladiator Jeep gladiator yang sebelumnya itu Gak ada tamponya Jadi polos doang gitu guys ya Dan warna birunya ini Biru apa ungu ya? Biru keungguan gitu Itu keren banget Kayak ala-ala metal flex Spectra flame gitu guys ya Jadi ini kenapa gue ambil gitu Dan gue penasaran Gue pengen liat Dalamnya kayak gimana Ininya kayak gimana gitu ya Emangnya catnya Detailnya dan segala macem Oke guys Mari kita bahas langsung dari cardnya Ini dia Ya Disini emang ini gratis poster ya Kebetulan posternya udah gue lepas gitu ya Karena Ternyata mudah ngebuka Ininya ya Gak pake ini nih Kalau ini Gak pake apa Double tape ya Jadi cuman Gak tau nih Kayak lem silikon doang kayaknya ya Nah untuk Apa namanya? Plastik gitu loh Jadi Jadi lebih mudah untuk dibuka Nah ini disini keliatan guys ya Ada tulisan Rubicon ya Di art cardnya Terus ini ada logo atau apa disini guys Gue gak tau nih Ya keliatan Terus Ini ada tampu-tampunya Jadi Dari sisi gambarnya juga menarik guys ya Dibanding yang merah dan yang Coklat Tapi Overall sih Dua-duanya sebenernya oke Cuman Gue waktu itu gak nyerok Karena Ketika gue melihat ini Kayaknya Wah ini kerennya untuk di review gitu Ini ada 2020 Jeep Gladiator Di sini adalah bagian dari Hot Wheel Getaways ya Highway Getaways Mobilnya ada 5 nih 5 dari 5 ya Ini yang RV RV Dariad Kalau gak salah ya Gambarnya Bagian dari itu Oke Ini Seperti belakangnya Seperti biasa Gambarnya kayak gini ya Highway Getaways Terus ini ada GRY54 Nanti kita coba lihat Bawahnya tuh Kelisannya apa guys ya Terus ada License-nya guys Ya Jeep disini nih License Jeep-nya ada Ada disini Jadi memang dia Apa namanya Berlicensi juga Pastinya Oke Without further ado Mari kita Bongkar Guys ya Oke guys Sudah terbongkar dari Garasinya Guys Ini dia Garasinya Oke Kita taruh dulu mobilnya disini Kita lihat dulu Bagian Bawahnya apakah ada Another detail Tidak ya Cuman bayangan doang Disini Dari artannya Ini keren ya Apa namanya Rodanya ya Kalau bahan karet Keren banget ini Terus Ini dia nih Lampunya juga ya Lihatnya jelas Coba kita nanti Bandingkan dengan Kondisi mobilnya Oke Ini dia mobilnya guys Sekilas Keren banget Warnanya guys ya Tuh Warna birunya Tuh Biru Kungungungannya ya Mantep Tuh Bersih Dan rapi Nanti kita coba lihat Tulisan rubiconnya disini ya Oke Langsung kita bahas Dari bagian bawah dulu guys Ini base plastik Ban plastik ya 2020 Jeep Gladiator Ini ada Threadmark FTA US Blablabla 2019 ya Koperanya 2019 Mattel Disini tulisannya GHB41 Jadi memang berbeda Dengan Ini ya Ini kan GRY Jadi mungkin GHB itu yang pertama Kali keluarnya ya Hot Wheels Ini N Berapa nih 15 ya Kalau gak salah ya Apa 2020 45 Sorry N45 guys ya Jadi WIC 45 Di tahun 2020 Nah ini Made in Malaysia Disini ya Terus Ini bannya Ban Lancar semua nih Ban plastik semua ya Tapi Bannya lumayan Kokoh ya guys ya Tapi emang Ban Mobil-mobil yang Jeep kayak gini Bannya seperti ini sih ya Kalau gak salah ya Pernah kita bahas juga Kalau gak salah Yang land rover Kalau gak salah ya Apa lupa Nanti Check aja Rekomendasinya Nah ini dia Ada Tamponya Seperti sama Layaknya Dengan si Gambar yang Di art card ini Tuh Tampo Warna Silver Dan black Terus ada tulisan Rubicon juga Disini Kelihatan jelas ya Rubicon Walaupun Gak tau Rapi atau tidak Tidak juga ya Menurut gue sih Karena mungkin Dasarnya ya Dasar si diecastnya Gak ada geradakannya Jadi dia keliatan Tidak begitu rapi ya Dan Di bagian pintu Sebenernya ada Ininya guys Tuh Lihat yang warna hitamnya Ini ada logo Apa nih Kalau gak salah nih guys Tuh Diecast atau apa Tapi Kelihatan gak sih Harus pakai lampu Kayaknya Tuh Oke guys Gambarnya Gak tau Ini kayak lambang apa Gitu ya Gak begitu jelas Tapi di belakangnya Juga kayak ada Kayak gambar apa nih Tengkorak Apa Kayak deathstroke Gambarnya deathstroke Jadi kayak pakai Kepala gitu Terus pakai tutupan Masker Yang itu ya Penutup kepala Tapi apa Tengkorak Gak tau juga Keren sih disini Mungkin dia Lambang dari gladiatornya Kali ya I don't know Tapi disini license Dari Itu cuman Jeep doang guys Tuh Ya tidak ada License logo-logo Yang lain Biasanya kan Kalau ada logo lain Dia ada license-nya Nah ini Gak kelihatan Gak terlalu jelas Gambarnya nih Apa disini Di bagian pintunya Cuman keren sih Kayaknya Ini tulisannya Cash doang Oke Ini Ini pintunya jelas Garis pintunya jelas Dia ada duang pintu Ini ada juga Apa namanya Spionnya juga Bersih nih guys Sebody dengan warna Purplenya Purple Biru ke purple Purplean Biru keungungan Nanti kita bahas Motornya disini Tuh Ini ya Kelihatan ya Ini tulisan Jeep Disini nih guys Ada tulisan Jeepnya Tuh Jeep Ini Gak tau Tulisannya apa Ya Kelihatan ya Ada gambarnya Gitu guys Kayaknya sih Keren gambarnya Coba kita lihat Sebelah kirinya dulu Nah Ini dia Lebih jelas ya Diecast Tulisan diecast Terus apa nih Willess Kalau gak salah ya Mungkin Tuh Jadi kayak ada gambar Apa ini Pistol apa-apa Gitu ya Gak tau sih Keren sih Tapi ya Gue suka ya Terus tulisan Rubicon Disini juga R-nya Tidak terlalu kelihatan Ya sayangnya Mungkin karena memang Base-nya itu Bagian cetakannya itu Agak Melengkung gitu guys Jadi gak pas banget Terus disini tuh Ada gambar logo ininya Kelihatan banget ya Tuh Kayak logo Deadstroke sih Kelihatan nih Kayak deadstroke Kalau gue ngeliatnya ya Ini si suicide squad Atau Pokoknya DC lah Lupa gue Oke Nah ini dia Garis pintunya jelas juga guys Dan ini bolong ya Kacanya ya Terus ini juga Spionnya ada disini Tidak Dan setirnya Sorry Setirnya itu Setir kiri guys Tuh kelihatan ya Setir kiri Bagian depan Kita lihat guys Nah ini dia Bampernya Bampernya nyatu dengan Si base-nya guys Jadi plastik Yang bersini Plastik Tapi bagian depannya Lumayan rapi guys Grill-grillnya tuh Kelihatan jelas Lampunya juga jelas Ya guys Tapi disini lampunya Diwarnai Ini tiga ya Tapi Lumayan menyerupai Guys Kelihatan aja ya Bandingin ya Oke ya Terus di bagian sini Kan ada Putih-putih gitu ya Kita lihat Gak tau nih Ada apa gak Gak kelihatan guys Lampunya Saya hitam aja ya Saya gak diwarnain Tapi Keren sih jadinya Menurut gue sih Cocok banget Sebagian atasnya Bagian cupnya Lumayan detail juga Ada kayak Wind spoilernya Terus Wipernya juga ada Dan dia nyatu Di bagian cup Mobilnya Bukan di kaca Which is good Karena dia dicetak Langsung diecastnya Gitu ya Bukan kacanya Jadi gue lebih suka Kayak gini nih Wipernya Mantap Mantap Keren ya Gue suka nih Bagian cupnya bagus Terus warna birunya Juga mengkilapnya Juga oke lah Kacanya tuh warna Apa nih Smoky black ya Kayaknya Agak-agak putih Tapi agak Agak hitam Tapi agak bening Nah Di bagian cupnya Di bagian atasnya Roofnya Itu Bagus Grillnya bagus Karena dia membentuk Jadi Detailnya juga lumayan Gak lurus doang Semua Tapi dia membentuk Kayak Mungkin Aslinya kayak gini Juga kali ya Si Jeep Gladiator Overall Gue suka banget Cuman Terutama sama yang ini ya Karena Warnanya dan Tampo-tamponya Juga ada gitu loh Terus ini Motornya Seperti biasa Dari plastik ya guys ya Ada dua motor ini Motor trail ya Yang Yang nyambung sama Base nya ya Kalau gak salah Ini nyambung sama base nya nih Jadi dia Nempel gitu ya Kali ya guys ya Ke bagian Ke bagian base Ini nya ya Plastik nih guys Ya Motornya sih Alakadarnya ya Maksud gue Kayaknya nyambung nih Si Apa Stang motornya Penyambung ya Antara gue Mungkin kalau mau Di Lepas Terus dimodif Diwarnai Mungkin lebih keren gitu ya Mau gak tau tengahnya Ini apa nih Ya Kayak I don't know Mungkin penjepitnya Supaya gak jatuh Ceritanya kayak gitu Kali ya Tuh Keren ya Cuman sayangnya Bukan diecast Tapi plastik ya Mungkin kalau nanti Ada yang premium Semoga aja ada ya Kita jadi penasaran nih Si Kalau Jeep gladiator ini keluar yang premium Dia bentuknya nanti gimana sih Motor ini ya Kayaknya bakal keren tuh Oke tuh Lihat ya Ini nyatu sama base nya Ini juga nyatu sama base nya Jadi Plastik nih dari sini Sampai sini Sampai motornya plastik Bagian samping-samping sini Besi ya Si bodinya Tuh guys Bagian lampunya juga nih Dia nyatu dengan base ya Dan nyatu dengan si motor nya Overall Simpulannya ya Lumayan oke ya guys ya Menurut gue ya Dan Warnanya sih Terutama yang menarik bagi gue Karena warnanya tuh dia Kayak warna Ala-ala Metallic ya Jadi metal text gitu ya Mungkin gak kayak Super Treasure Hunt Tapi Eye-catching banget gitu guys Dan terutama Gue suka banget sama si logo Deathstroke nya ini ya Gue ngomongnya Deathstroke ya Gue gak tau Bener apa gak Cuman logo kayak Orang tengkorak gitu Pake Masker kepala gitu Istilahnya Penutup kepala Terus yang ini pun juga Sebenernya ada Apa namanya nih Ada logonya ya Logo diecast apaan Gitu Keren sih ya So What do you think guys Apakah patut diserok Ya Tapi kalau emang suka Fokusan yang mobil-mobil gede Kayak gini ya Ini mungkin salah satu Yang wajib diserok guys Jeep Gladiator ya Karena dia Jeep ya Mantap ya Offroad Istilahnya ya Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga bisa jadi referensi Teman-teman semua Sekali lagi Hati-hati Kalau hunting ya guys Tetap waspada Karena corona masih merajalela Semoga pandemi ini Juga bisa cepat berakhir guys ya Dan Jangan lupa Selalu Cuci tangan Jauhi kerumunan Pake masker guys ya Oke guys Bagi yang baru saja Nonton di channel ini Baru saja Tongol di channel ini Bisa pencet subscribe-nya dulu guys Dan pencet loncengnya juga guys ya Dan kalau suka sama video ini Bisa di like Dan di share juga Dan komen-komen dipercayakan guys Thank you semua See you again in the next video Stay safe And Peace out Hey Hey Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton